Saudara, malam ini kita masuk part 1, perlengkapan senjata Allah. Jadi, tidak peduli saudara percaya atau tidak, tidak peduli saudara kira-kira rasanya iya atau tidak, tetapi kenyataannya setiap kita yang berkata kita itu Kristen, kita sedang ada di medan peperangan. Mungkin ada yang berkata, aku tidak suka di medan peperangan atau aku tidak mau, tetapi kenyataannya setiap kita Kristen ada di medan peperangan dan musuh kita, yaitu iblis, terus-menerus berkun, memburu kita. Musuh ini mereka bekerja sangat keras. Mereka bekerja 24 jam sehari, tiap hari tidak pernah berhenti. Caranya bagaimana kita bisa lawan balik. Sebelum itu kita harus cari tahu dulu siapa yang kita harus lawan. Dan di mana medan peperangan kita dan bagaimana kita bisa menang sehingga kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. But first and foremost, my friends, we need to have the clarity and the accurate biblical understanding to know where this spiritual battle is fought and won. Jadi sangat penting untuk setiap kita belajar secara jelas sesuai dengan konteks Alkitab, di mana medan peperangan kita dan caranya bagaimana kita harus bertempur supaya kita menang. Nah bagi yang masih mikir ya medan peperangannya entah di mana, ini ya diterangin. Medan peperangan kita sebetulnya tidak jauh-jauh, cuman sebetulnya bagaimana cara kita berpikir dan cara bagaimana kita merasa. Jadi dari pikiran sampai ke hati kita. Untuk membuatnya jauh-jauh, in case you still don't know where is the battlefield, this is your battlefield. Ya, jadi saya terangin sekali lagi ya, jika saudara masih belum mengerti medan peperangan saudara di mana, cuman sebatas dari sini sampai sini. It's between our heart and the mind. Ya, artinya cara kita merasa ya, dan cara kita berpikir. Dari hati, komplet pikiran. Ayo, sama-sama kita mulai di ayat pertama, di 2 Korintus, pasal 10, ayat 3 sampai 4. For though we walk, live in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh, and using mere human weapons. For the weapons of our warfare are not physical, they are not weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng. Jadi saudara, kita itu masih hidup, masih manusia ya, tapi perjuangan kita bukan tentang perjuangan secara manusia atau secara dunia. Dan jika Anda baca dengan konteks Biblik, kami akan menggunakan senjata yang diperlengkapi dengan senjata Allah. Jadi yang di sini, yang senjata yang akan kita pakai itu adalah senjata yang begitu berkuasa, yang diperlengkapi cuma dari Allah. Jadi apa senjata ini? Senjata ini adalah Tuhan Tuhan. Senjata ini senjata apa sih? Senjatanya adalah firman Tuhan. Caranya gimana kita memakai firman Tuhan dan meruntukkan benteng-benteng. It is for us to destroy all the human reasoning and all the false arguments that arises as a conflict that is within us. Apa sih yang harus kita runtuhkan sebelumnya? Sebetulnya yang harus kita runtuhkan adalah semua alasan-alasan manusia. Semua argumentasi yang timbul dari konflik yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebab pertempuran yang harus kita menangkan adalah pertempuran tentang kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, kesombongan dan arogansi kita. Jadi sekarang Anda tahu bahwa kita tidak bisa menggunakan senjata manusia untuk menangkannya. Jadi dari sini sangat jelas kita tidak bisa pakai senjata yang dibikin manusia untuk menang atas kedagingan kita sendiri. Dalam waktu yang luar biasa, saya ingin membaca ayat 5. Jika saudara punya waktu, nanti saudara pulang bisa lanjut di ayat 5. Seperti ayat 5 kita disuruh untuk menawan setiap pikiran ditaklukkan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Jadi apabila kita melihat keseluruhan ini, di mana ini adalah ketaatan kuat? Nah, sewaktu dikatakan di sini, meruntuhkan benteng-benteng. Apa sih maksudnya? Di mana sih benteng-bentengmu? Mereka tidak di sebuah ruang spiritual, oke? Saudara, benteng-bentengmu tidak di awan-awan yang tidak di langit. Ini ketaatan kuat ini di dalam kita. Benteng-benteng itu adalah kesombongan kita, arogansi kita, keinginan hawa nafsu kita. Jadi apa konflik yang di dalam kita? Apa sih tadi dikatakan ya, ada suatu konflik yang di dalam kita? Jadi setiap kali iblis akan menyerang kita, dan iblis ini akan membuat suatu konflik di dalam kita Sebab dia selalu menyerang rasa nyaman kita, jadi kita bisa tiba-tiba merasa gak nyaman, dari sana kita bisa merasa ketakutan. Setelah dari rasa gak nyaman, setelah rasa ketakutan, nanti akan ditambah lagi, kita secara emosi di dalam perasaan kita menjadi tidak stabil, dan selalu rasanya bawanya galau gitu, hatinya gak damai. Jadi dari situ nanti hatinya yang udah gak nyaman, ditambahkan lagi, nanti orang ngomong sedikit, kita menjadi sensitif, kita menjadi suka tersinggung. Dan setelah itu ditambah lagi, ditambah lagi, menjadi gampang marah, gampang emosi. Dan setelah itulah akan terjadi kenapa orang-orang bisa berantem dan bertengkar terus. Saya kasih contoh ya. Kadang-kadang bisa karena di diri kita sendiri yang gak nyaman, ataupun ada satu ketakutan, dan sewaktu kita mendengar kata-kata orang, tiba-tiba kita merasa, eh ini orang kok nyerang kita ya, eh saya kok tersinggung ya, begitu. Sebetulnya perkataan orang itu mungkin tidak ada apa-apanya, tapi karena kita sendiri yang gak nyaman, kita sendiri yang merasa takut. Itu karena ada benteng-benteng yang ada di dalam kita, makanya itu menyebabkan kita menjadi orang yang cepat tersinggung. Tetapi cuma dengan firman Tuhan, kita bisa meruntuhkan benteng-benteng itu dengan cara mengampuni dan berjalan di dalam kasih. Jadi dari sini, saya harap bahwa saya memberikan gambar yang sangat jelas tentang bagaimana perjalanan perjalanan kita berlaku. Jadi saya berharap dari sini saya sudah memberikan contoh yang sangat jelas bagaimana setiap hari engkau bisa menang di madan peperanganmu. Kita harus meruntuhkan benteng-benteng yang ada di dalam kita karena benteng-benteng ini menyebabkan kita untuk berkumpul, untuk berkumpul, antara suami dan isteri, antara pekerja, bahkan antara pembentangan perjalanan. Nah kita harus meruntuhkan benteng-benteng ini, kalau tidak ini benteng-benteng ini akan membuat kita menjadi orang yang selalu mau bertengkar dengan orang lain. Jadi dimanapun gak akan damai, nanti di rumah suami istri bertengkar, nanti di kantor juga bertengkar, nanti sama tetangga tetap bertengkar, bahkan di dalam gereja pun, di dalam pelayanan pun akan bertengkar juga. Dari perjanjian lama, ini New Testament, dari perjanjian baru sampai detik ini, ini yang kita pelajari. Ketika kita membaca konteks bahwa, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan kita untuk berkumpul, antara perjanjian lain atau religi lain. Nah saudara bisa lihat ya, dari perjanjian baru sampai detik ini, Tuhan sangat konsisten. Kita tidak pernah disuluh berantem sama suku atau agama yang lain. Tuhan bilang, kita harus menemukan perjalanan yang di dalam kita. Tetapi Tuhan menyuruh kita harus menang atas diri kita sendiri. Dan kita harus mengambil firman Tuhan, yaitu senjata Allah, dan akan memenang atas kedagingan kita. Kita tidak perlu menang atas Kristian, karena Tuhan tidak pernah mengatakan kita untuk melakukannya. Saudara, bahkan di firman Tuhan pun, kita tidak pernah disuruh, engkau harus mati-mati belain agamamu. Jadi, apabila kita menggunakan perjanjian spiritual ini, kita akan menang atas diri kita, dan untuk benar-benar menang atas diri kita. Jadi, pada saat kita memakai senjata peperangan ini dengan benar, yaitu perang di dalam kedagingan kita, kita akan bangkit menjadi Kristen yang dewasa. Kristen yang lahir baru. Jadi, biarkan kita sangat jelas, teman-teman, perjalanan adalah antara pikiran dan hati. Jadi, saya ulangin sekali lagi, setiap kita harus jelas, medan pertempuran saudara cuma sebatas bagaimana saudara berpikir, dan bagaimana saudara berasa. Dari hati sampai kepikiran. Kita harus menggunakan kata Tuhan untuk menghancurkan kekuatan kuat yang di dalam kita. Dan untuk meruntukkan benteng-benteng, cuma bisa memakai firman Tuhan. Itu adalah gambar perjanjian spiritual yang harus kita berusaha setiap hari. Inilah medan peperangan kita. Inilah caranya kita harus melawan. Now, let's take a look at Daniel chapter 10, reading from verse 10 to 15. Ayo, sama-sama kita lihat Daniel, pasal 10, ayat 10 sampai 15. Just then a hand touched me and lifted me, still trembling to my hands and knees. And the man said to me, Daniel, you are very precious to God, so listen carefully to what I have to say to you. Stand up, for I have been sent to you. When he said this to me, I stood up, still trembling. Then he said, don't be afraid, Daniel. Since the day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Then Michael, one of the archangels came to help me and I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. Now I am here to explain what will happen to your people in the future. For this vision concerns a time yet to come. While he was speaking to me, I looked down at the ground unable to say a word. Tetapi ada satu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camukanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan alamu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Oke saudara bagi yang baca Alkitab di ayat 13 ini cuman dikatakan pemimpin kerajaan ya. Tetapi terjemahan yang sesungguhnya adalah roh pemimpin kerajaan orang Persia. Berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael salah satu dari meleket agung datang menolong aku dan aku meninggalkan dia disana berhadapan dengan roh raja-raja Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepada aku, ku tundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Jadi teman-teman, dari awal kita memahami dari kerajaan bahwa pertandingan untuk menanggalkan perjalanan spiritual diberikan kepada Yesus dan kerajaan. Jadi baca baik-baik disini dan kita akan pelajari dari awal tugas untuk bertempur di rohani itu cuman diberikan kepada Yesus. Kenapa? Sebab dia adalah mediator di antara manusia dan Tuhan. Dan juga malaikat agung yang diberi tugas untuk bertempur di awan-awan. Di alam roh ya. As we can see in scripture, none of the apostles that are officially appointed by Jesus were told to fight the demonic beings like the Prince of Persia. Jadi, nah saya ulangin sekali lagi tugas untuk bertempur di alam roh cuman diberikan kepada Yesus dan malaikat agung. Tidak ada satu rasul pun yang ditunjuk ataupun diberi kuasa bahkan semua orang-orang yang ada di perjanjian lama. Contoh Abraham, Moses, Daud itu semua enggak diberikan ya. Tidak diberikan kuasa atau tugas untuk perang di dalam alam roh. Tidak bahkan orang-orang yang di dalam Alam roh seperti Abraham, Moses, David, dan Joshua were told to fight in this type of spiritual battle. Jadi ya, tidak juga. Bahkan orang-orang di perjanjian lama tidak disuruh, tidak diberi tugas, tidak diizinkan. Jadi seperti yang Anda lihat, Tuhan mempunyai tugas yang istimewa untuk anggota. Jadi tugas untuk bertempur di alam roh itu cuman diberikan kepada malaikat agung. As far as scripture is concerned, no man was ever assigned the duty to fight with the prince of Persia. Jadi sesuai dengan firman, tidak ada satu manusia pun yang diberi kuasa ataupun tugas untuk bertempur kepada roh-roh pemimpin-pemimpin Persia. And when we pray, our prayers reach heaven, not us. Jadi pada saat kita berdoa, doa kita yang naik ke surga, bukan kita loh, yang naik turun. There are of course maybe some cases where there will be out of body experience like Paul. But not all of us get to go to heaven on a daily basis. Mungkin ada, contoh ya, kasus seperti Paulus gitu ya, dikatakan dia punya satu pengalaman keluar dari tubuhnya. Tapi itu cuman sakuk sekali saudara, jadi dia bukan tiap hari naik turun. Jadi manusia juga gak bisa mengaku sendiri tiap hari mereka naik turun surga dan bumi. And we can see from here in Daniel situation, God sent a messenger to speak to Daniel. And instruct him. Dari ayat ini kita juga lihat Tuhan sendiri berbicara kepada Daniel. Dan Tuhan sendiri mengirim malaikatnya untuk berbicara kepada Daniel. This is very important for us because we don't want our imagination to run wild. Kenapa ini sangat penting saudara? Kalau saudara gak belajar yang begini, kita akan izinkan saudara akan dengar kata-kata orang lain terus mengizinkan imajinasimu bahwa engkau kesana kesini nanti engkau bingung sendiri. We don't want to allow people to think that men have the power to go into the spiritual realm to fight the prince of Persia. Jangan pernah berpikir engkau punya kuasa untuk pergi ke alam roh untuk berantem atau bertempur dengan roh pemimpin-pemimpin Persia. Remember in the Bible the assignment was never given to Mendy. Engkau lihat sendiri buktinya di Alkitab ini tugas itu diberikan bukan untuk manusia, tetapi khusus untuk malaikat agung. Let us look at Job 2, verse 1. It says, again, there was a day when the sons of God, the angels, okay? Sons of God means angels, yeah? They came to present themselves before the Lord and Satan, the adversary, the accuser, also came along them, among them, to present himself before the Lord. Next slide, Clarice. Ayub, pasal 2, ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya malaikat ya di sini ya. Saya tidak tahu versi bahasa Alkitab gimana, tetapi yang di sini ditunjukkan adalah anak-anak Allah dan ditulis malaikat. Jadi bukan manusia menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis, musuh penuduh untuk menghadap Tuhan. So my friends, as we can see here in the context of scripture, there is an appointed time for angels, not the sons of men, but the sons of God, to gather at the courts of heaven for the purpose to present their ministry as reporting to God. Ini tentang diceritakan tentang ada suatu saat, sewaktu anak-anak Allah di sini yaitu malaikat. Kita mau terapkan sekali lagi ini malaikat bukan manusia. Jadi ada suatu masa malaikat berkumpul di pengadilan surga. Tujuan mereka adalah untuk memberi laporan tentang pelayanan mereka kepada Tuhan. Dan di situ ada setan juga. Jadi Alkitab sangat jelas. Dia tidak pernah mengatakan bahwa manusia bisa datang sebelum Tuhan di syurga. Jadi firman Tuhan sangat jelas di sini dikatakan malaikat, oke. Tidak dikatakan manusia bisa muncul di tingkat ketiga surga. Enggak, enggak pernah dikatakan seperti ini. And we know for a fact that satan was there because he's asking permission to test Job. Di satu saat itu kenapa setan ada di sana. Karena di situ juga seperti yang kita sudah pelajari sesi yang lalu, setan sedang meminta izin Tuhan untuk menguji Ayub. So we know for a fact that when we talk about the courts of heaven, no person is allowed to come and go as they please before the courts of heaven. Cuman dari ayat sini doang saudara. Jadi kalau saudara pelajari benar-benar, enggak ada manusia yang bisa muncul di pengadilan surga di tingkat ketiga surga. Enggak ada manusia. Di sini dikatakan malaikat, sangat jelas. So whether you read the Old Testament or the New Testament, you will realize that no man, no apostle, and no prophet that are officially appointed by God can even go to the courts of heaven. None of them. Jadi saudara lah tolong pelajari dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun atau siapapun yang tercatat diberi tugas dari Tuhan kepada mereka untuk nongol, untuk muncul di tata pengadilan surga atau di tingkat ketiga surga untuk perang gada. Mungkin ada orang yang mengaku mereka sanggup, tetapi enggak ada di Alkitab, saudara. Yang penting untuk kita untuk tahu di sini adalah untuk memahami siapa yang kita harus tahu. Yang terpenting, yang kita harus tahu, pelajari dari sini, siapa sih musuh kita? Siapa? Siapa sih setan? Dia adalah seorang angel. Setan itu dulunya pernah jadi malaikat agung. Anda bisa panggil dia pengadilan perjanjian di syurga. Bisa juga ya, itu yang paling, ini lah, yang paling ngetok pengadilan perjanjian di surga. Tuhan panggil dia bapak hal-hal. Tetapi Tuhan memberi dia nama Bapak dari segala dusta. Kenapa Tuhan berkata dia adalah Bapak dari segala dusta? Ketika Anda baca skriptur, Anda tahu bahwa ada satu terdiri dari angel di syurga yang menikmati Lucifer. Sebab dia sanggup menipu sepertiga malaikat yang ada di syurga tertipu untuk turun bersama dengan dia. Bukankah begitu hebat, dia bisa loh, dia sanggup sepertiga dari malaikat di syurga ditipu. Dia menipu mereka di depan Tuhan, di depan Tuhan. Bukankah itu memang raja dari segala pendusta itu yang paling hebat itu setan? Tetapi saudara puji Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya, Tuhan tidak pernah akan izinkan setan menggoda kita di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau Anda memahami skriptur dengan betul, Anda tahu bahwa Anda tidak berkongsi setan. Anda berkongsi dengan kemampuan dia. Jadi kalau saudara mengerti firman Tuhan, engkau harus tahu, engkau jangan imajinasi kirain engkau itu bertempur, berantem, melawan setannya. Sebetulnya yang engkau harus lawan adalah siasat tipu muslihatnya. Jadi tolong jangan bayangkan bahwa Anda akan mengembangkan armur, memakai kuat, kemudian berkongsi dengan setan. Jadi tolong deh, jangan kayak main film ya. Imajinasi engkau pakai itu baju tentara, ambil ini pisau, dan berantem benaran dengan setan yang benaran di imajinasimu. Bukan seperti itu. Yang kita berkongsi adalah menghadapi kemampuan, kemampuan dari setan yang menyebabkan kita untuk ingin mengembangkan kemampuan kita. Yang harus engkau tempur dan lawan adalah siasat penipuan setan dan godaan-godaannya yang selalu mau membuat kita berdosa. Itu sebabnya Biblia mengatakan kita dalam Tuhan New Testament bahwa kita harus berpikir karena setan mengembangkan kembang seperti lion yang siap untuk mengembangkan. Makanya firman Tuhan di perjanjian baru dikatakan, dan kita harus berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Sebab setan itu ibaratnya singa dan mengaum-aum dan berkeliling-keliling mencari mangsa untuk diterkamnya. Meskipun ketika kita melihat kisah Tuhan, ketika Tuhan mengembangkan kemampuan di sekitar Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan menangkut banyak kerana setan. Lihat, sewaktu Tuhan mengangkat pagar perlindungan dari Ayub, firman Tuhan mencatat Ayub mendapatkan bencana demi bencana karena serangan setan. Setuju? Ya, itu kita sudah pelajari di sesi yang lalu. Dia kehilangan harta karunnya, bahkan anak-anaknya juga hilang. Tetapi Ayub bertempur penuh dengan gagah. Dia menangkut mental dan emosional tanpa kolapsi, tanpa mengalahkan Tuhan. Dia menang di pikirannya dan hatinya, dan dia berteguh tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia menang di dalam pikiran dan hatinya menjaga supaya dia tidak pernah marah sama Tuhan, mengutuk Tuhan. Tetapi dia tetap menjaga integritasnya. So, even as we see Job lost everything, in fact, he won. Bahkan pada saat jika kita melihat, ya Ayub itu kira-kiranya kehilangan banyak, ya. Tetapi akhirnya Ayub menang. So, my friends, remember the battle is fought between the heart and the mind. Sama seperti Ayub, dia menang karena dia teguh dalam hati dan pemikirannya kepada Tuhan. 2 Corinthians 12, verses 2-6. 2 Corinthians 12, ayat 2-6. Sekarang kita dengar, ya, baca dari orangnya. Ini yang ditulis Paulus, ya. I know a man in Christ, who 14 years ago, whether in the body I do not know, or out of the body I do not know, only God knows, such a man was caught up to the third heaven. And I know that such a man, whether in the body or out of the body I do not know, only God knows, was caught up into paradise and heard inexpressible words which man is not permitted to speak. They are words too sacred to tell. On behalf of such a man and his experiences, I will boast. But in my own behalf, I will not boast, except in regard to my weaknesses. If I wish to boast, I will not be foolish, because I will be speaking the truth. But I abstain from it, so that no one will credit me with more than is justified by what he sees in me or hears from me. 2 Korintus 12 ayat 2-6 Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu Entah di luar tubuh, aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan Yang tidak boleh bahkan di ucapkan oleh manusia Atas orang itu aku Atas orang itu aku hendak bermegah Tetapi atas diriku sendiri Aku tidak akan bermegah Selain atas kelemahan-kelemahanku Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga Aku bukan orang bodoh lagi Karena aku mengatakan kebenaran Tapi aku menahan diriku Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku Lebih daripada yang mereka lihat padaku Atau yang mereka dengar daripadaku So as we all can see Paul was not called to third heaven many-many times Lihat saudara Paulus tidak dipanggil ke surga tingkat tiga Berkali-kali naik turun-naik turun Karena jika kamu membaca konteks skriptu Itu hanya pengalaman satu kali Jadi kalau kamu membaca ini sangat jelas Cuma sekali doang Sekali doang Dan dia tidak ingin mengatakan Tentu apakah dia ada pengalaman dari tubuh atau tidak Dan disini pun Paulus tidak menjelaskan Apakah itu dia diangkat Rohnya diangkat keluar dari tubuhnya Atau beneran roh dan tubuh diangkat ke surga tingkat ketiga So third heaven is definitely not a place That Paul was called to go To conduct spiritual battles frequently Saudara baca aja sendiri disini Surga tingkat tiga udah jelas bukan tempat peperangan And for that one time And one time only that Paul was called to the third heaven He was not given any title He was not addressed or even given the title as General Paul Sewaktu Paulus bahkan mengalami Masa ini sewaktu dia diangkat di tingkat tiga surga Bahkan dia itu enggak dikasih gelar General Paulus And whatever he heard there and whatever he learned there He was not permitted to say anything or to speak of it Because it was too sacred Dan dari ayat ini bukankah engkau sendiri bisa baca Sewaktu dia ada di tempat itu Apa yang dia lihat Bahkan dia tidak boleh berkata Tidak boleh mengucapkan Bahkan tidak boleh mengajar Karena itu tempat yang begitu kurus So whatever it is that Paul heard there Or learned there He was not permitted to speak of it He was not permitted to teach it Jadi engkau bisa melihat jelas-jelas di ayat ini Apa yang Paulus alami di tingkat tiga surga itu Bahkan dia tidak boleh mengucapkannya Bahkan dia tidak boleh mengajarkannya Karena itu sudah terlalu Ini sacred And we can see that Through the way Paul described the entire experience He will not boast of his own experience Because he does not want to bring attention to himself Dan dari sini engkau juga mempelajari Paulus berkata Aku mau menahan diriku Supaya aku Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepada aku Lebih daripada yang mereka melihat dari aku Artinya Paulus tidak berani mencuri kemuliaan Tuhan Tidak berani membuat orang fokus kepada dia Dan mengejar dia And he doesn't want to show that Like as if he has some kind of special position with God He abstain from trying to appear more superior Or more spiritual than others Dia bahkan berkata Dia tidak pernah mau bermegah Selain atas kelemahan-kelemahannya Dia tidak mau membuat orang Menyembah-nyembah dia Menganggap dia hebat Mengajar dia Atau fokus kepada dia So my friends Let's be very clear And very sober about this Tolong saudara Tolonglah Biar kita ini jelas banget Our battle Which is the warfare Is to overcome our flesh That is our portion Medan peperangan kita Okay Yaitu Menang atas kedagingan kita Itu bagian kita We are not supposed to cover For other people's portion Kita juga gak boleh Menginginkan Yang orang lain punya Yang kita tidak punya Not everyone will be called To third heaven Sebab gak semua orang Terpanggil Seperti Paulus Naik ke surga Tingkat ketiga And what Paul Describe third heaven It is paradise No spiritual battle Is fought in paradise Dan saudara sendiri Lihat di Alkitab Disini dikatakan Surga tingkat ketiga Adalah surga Surga ya Firdaus ya Disini dikatakan Ya Okay Masa di surga Peperangan roh Dimana sih This spiritual battles Like what we read in Daniel Is not fought in third heaven And it is not fought by man It is fought by archangel Nah ini ya Peperangan roh ini Ada di alam roh Tetapi udah pasti Bukan di surga Tingkat tiga Karena peperangan itu Gak ada di dalam surga Adanya di alam roh Dan udah pasti Itu bukan tempat Dimana Paulus Diangkat Disuruh Perang Dengan roh And do you know Why God does not need us To fight Any spiritual battle Saudara tau gak Tuhan gak perlu Kita boro-boro Naik ke atas Di tingkat alam bro Dan perang Sama setan The reason is As the Bible says The battle belongs to the Lord Sebab firman Tuhan Udah sangat jelas tertulis Pertempuran Milik Tuhan All these Demonic spiritual battles Belongs to the Lord Semua dunia alam roh Itu semua bagian Tuhan Our portion Is to fight the battle Between the heart and the mind Bagian kita Tolong deh Nginjak di bumi ini ya Yang harus kita Menang Adalah pertempuran Di antara dimana Perasaanmu Sampai pikiran In short It is called To obey Lebih disingkatkan lagi Cukup Dengan empat huruf Taat Practice self-control Mempraktekkan penguasaan diri So my friends So my friends If we cannot even Practice self-control If we cannot even Die to our last To die to our pride And die to our Carver Justness Then what is the point For us to go All the way To third heaven To fight spiritual Battles that We are not asked to fight Jadi saudara Tolong deh Kalau kita bahkan Ketakutan kita Depresi kita sendiri Kita gak menang-menang Kelakuan kita sendiri Gak menang-menang Gak pernah punya penguasaan diri Boro-boro Kita masih mau pergi Ke alam roh Untuk bertempur dengan setan Tolong jangan sesat lagi Kita cuma disuruh Bertempur melawan Kedagingan kita Dan setelah itu Kita diminta berdoa Bertempur berdoa Untuk orang lain Yang membutuhkan terobosan Again I want to just Present a thought to you My friends Saya mau mendukung Saudara Coba berpikir sejenak Kalau disini Di kehidupan kita Yang sekarang ini Bahkan Kita tidak haus Dan lapar Akan hadirat Tuhan Dan kekudusannya Do you crave For holiness My friends Saudara Pertanyaan saya adalah Saudara Haus dan lapar Tidak akan hidup kudus Do you crave for holiness Like a drug addict Cree for drugs Saudara Kerindu gak Sangat merindukan gak Hidup kudus Ibaratnya Contohnya Sama seperti Yang ini Yang kecanduan narkoba Begitu haus Dan ingin akan narkoba My friends If you do not crave for holiness I assure you You will not enjoy heaven Jikalau engkau gak Suka Ya Ngapain ke surga If you don't crave For holiness here Why even think Of going to heaven Jikalau engkau gak Mau hidup kudus Kenapa berpikir Mau ke surga Di surga itu Semua tentang kekudusan That should be something More important For us to consider Ini seharusnya Yang harus engkau Perbaiki Dipikirkan Sedalam-dalamnya Rather than Thinking of going To third heaven To fight Demonic beings Like the prince of Persia Mending engkau Pikirkan Yang benar Hal-hal seperti ini Daripada Engkau Berimajinasi Pergi ke alam roh Dan Bertempur dengan setan We are not called To tear down The demonic strongholds In the heavenly realm Engkau Tidak Disuruh Untuk pergi Ke alam roh Dan berperang Disana Engkau Disuruh Untuk pergi ke alam roh Dan berperang disana Engkau Disuruh Nginjak di bumi ini Dan meruntukan Benteng-bentengmu Di dalam ini Di dalam tubuh ini In Acts 9 15-16 The Bible says But the Lord said to him Which is Ananias Go For this man Is deliberately chosen Instrument of mine To bear my name Before the Gentiles And kings And the sons of Israel For I will make clear to him How much He must suffer And endure For my name Kisah para rasul Pasal 9 Ayat 15-16 Tetapi firman Tuhan Kepadanya Pergilah Sebab orang ini Adalah Alat pilihan Bagiku Untuk memberitakan Namaku Kepada bangsa-bangsa Lain Serta Raja-raja Dan orang-orang Israel Aku sendiri Akan menunjukkan Kepadanya Betapa banyak Penderitaan Yang harus Ia tanggung Oleh karena Namaku So let us Understand the context Of why Paul For 15 years ago Was called to third heaven Why was he called to paradise Dari sini Dijelaskan Kenapa sih Kok Paulus 14-15 Tahun yang lalu Seperti tadi Di ayat Tadi yang sudah dijelaskan Dia dipanggil Dinaikkan Ke surga Tingkat 3 Ada tujuannya Kenapa Paulus Yang diangkat How then Can a man Suffer so much Like Paul If it is not Motivated In the right way Saudara Coba bayangkan ya Orang Semacam Paulus Begitu Menderita Tetapi Dia begitu Teguh Dalam Penderitaannya Apa sih Yang membuat Dia Sanggup Bertahan It is because Paul Already Saw Paradise And he knows That that is his home Karena Paulus Diangkat Di langit Tingkat 3 Di surga Tingkat 3 Dan Paulus Dikasih Lihat Segelintir Tentang Surga Oleh karena itu Mata Paulus Cuman tertuju Kepada Keindahan Dan kemuliaan Tuhan Makanya Ia sanggup Bertahan Di dalam Penderitaan Selagi dia Dimuka Bumi ini That is why He can say To live It is for Christ And to die It is again Makanya Dia sanggup Berkata Buat aku Jika aku Hidup Adalah untuk Kristus Tapi jika aku Mati Adalah Beruntung Dia siap Bahkan Karena pada saat Dia diangkat Dia melihat Segelintir Tentang surga Sebab itulah Demikian Dia diangkat Di surga Tingkat 3 But please Understand my friends Not everyone Who are called To suffer For Jesus Will have The chance To visit Third heaven While we are Still here Tapi juga Bukan berarti Semua orang Yang harus Menderita Buat Yesus Juga harus Diangkat Di surga Tingkat 3 So please So please Do not cover What is not yours Tolong deh Kita jangan Macem-macem lagi Menginginkan Yang orang lain Arongan ada Kita juga Mau Please stop Thinking that Oh if Paul Gets to go To third heaven So I must also Go to third heaven Tolong deh Jangan berpikir Seperti itu Loh Kalau Paulus Bisa diangkat Ke surga Tingkat tingga Berarti Aku juga Harus My friends It doesn't work That way Tuhan Tuhan Tidak bekerja Sedemikian Saudara More important Is for us To pray for holiness Yang terpenting Adalah untuk kita Haus dan lapar Atas hidup kudus If not What is the point For you to go To third heaven Kalau gak ngapain Kita naik turun Surga Tingkat 3 Joshua chapter 5 Verse 13 to 15 Now when Joshua Was by Jericho He looked up And behold A man was standing Opposite him With his Drawn sword In his hand And Joshua Went to him And said to him Are you for us Or for our adversaries He said No Rather I have come Now as Captain Of the army Of the Lord Then Joshua Fell with his face Toward the earth And bowed down And said to him What does my Lord Have to say To his servant The captain Of the Lord's army Said to Joshua Remove your sandals From your feet Because the place Where you are standing Is holy Set apart To the Lord And Joshua Did so Joshua Pasal 5 Ayat 13 Ketika Joshua Dekat Jericho Ia melayangkan Pandangnya Dilihatnya Seorang laki-laki Berdiri Di depannya Dengan pedang Terhunus Di tangannya Joshua Mendekatinya Dan bertanya Kepadanya Kawankah engkau Atau lawan Jawabnya Bukan Tetapi aku Panglima Bala Tentara Tuhan Sekarang Aku Datang Lalu Sujudlah Joshua Dengan muka Ketana Menyembah Dan berkata Kepada Tuhan Kepadanya Apakah Yang akan Dikatakan Tuanku Kepada Hambanya Ini Dan Panglima Bala Tentara Tuhan Itu berkata Kepada Joshua Tanggalkan Kasutmu Dari Kakimu Sebab Tempat Engkau Berdiri Itu Kudus Dan Joshua Berbuat Demikian So Throughout The ages There are Many Teologians That Like To See If This Captain Is Actually Yahweh Himself Or Just An Ingen Dari Abad Ke Abad Banyak Sekali Teori Teori Dan Banyak Sekali Para Pakar Teologia Berdebat Disini Yang Ditunjuk Sebagai Panglima Bala Tentara Itu Apakah Yahweh Artinya Tuhan Atau Cuma Sekedar Malaikat Ketika Kita Baca In This Portion Of Scripture We Know God Did The Same To Moses He Said This Is Holy Ground Remove As Handels Nah Sewaktu Kita Baca Firman Yang Ini Kita Juga Tahu Ada Kejadian Hal Yang Serupa Sewaktu Tuhan Muncul Di Hadapan Musa Dan Tuhan Berkata Tanggalkan Kasutmu Dari Kakimu Sebab Tempat Yang Engkau Nginjek Itu Kudus Dari Sini Kita Bisa Pastikan Ini Sudah Pasti Bukan Malaikat Kenapa Karena Dia Mengizinkan Joshua Untuk Tersungkur Dan Menyembah Dia Malaikat Enggak Berani Ijinkan Orang Menyembah Dan Bersungkur Kepadanya Sebab Sewaktu Kita Baca Ya Sewaktu Malaikat Muncul Di Depan Yohanes Dan Sewaktu Yohanes Mau Menyembah Mau Tersungkur Di Hadapan Malaikat Malaikat Jangan Tersungkur Jangan Menyembah Aku Aku Sama Dengan Kamu Aku Bukan Tuhan Sembal Dia Jadi Kita Bukan Tuhan Bukan Joshua Bawa Tidak Prostrate Dan Menyembah Dia Jadi Kita Bisa Secara Pasti Di Sini Cuma Tuhan Sendiri Yang Akan Mengizinkan Joshua Tersungkur Dan Menyembah Dia So So As We Can See Very Clearly Here God Never Gave Himself The Title General Saudara Lihat Sangat Jelas Di Sini Bahkan Tuhan Nggak Pernah Kasih Dia Sendiri Titel Gelar General God Say Aku Kapten Tuhan Berkata Aku Kapten Panglima Dan Dia Sendiri Nggak Pernah Memberi Gelar Di Seluruh Arkitab Bahkan Malekat Agung Bahkan Joshua Bahkan Paulus Nggak Pernah Dikasih Gelar General So My Friends I Hope This Is All Very Clear To You Saya Berharap Semua Ayat Ayat Ini Jelas Banget Dan Akan Memerdekakan Saudara Nah Saya Sekarang Memasuk Kedalam Satu Sudut Satu Sisi Yang Lain Tentang Bertempur Di Dalam Alam Roh Yang Tadi Yang Tadi Yang Saya Bahas Yang Harus Kita Lakukan Tiap Hari Adalah Meruntukan Benteng Benteng Di Dalam Diri Kita Yaitu Kedagingan Kita Sekarang Saya Mau Masuk Di Dalam Sudut Yang Beda In 10 ayat 19 sampai 20 sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa secara fisik dan mental untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. We can see from this portion of scripture that God has given us full authority over the evil one. Dari ayat ini kita bisa membuktikan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa yang penuh untuk usir setan. Because Jesus says I have overcome Satan. Sebab Tuhan Yesus berkata aku sudah menang atas setan. I have overcome the world and I have given you the physical, mental, and spiritual ability to overcome and to overpower Satan's deception. Aku sudah menang secara mental, secara fisik, secara hatiku. Aku sudah menang atas kuasa setan dan kuasa ini sudah ku berikan kepadamu. Maka engkau sanggup menang atas setan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, dan bahkan di dalam fisikmu. Jesus sudah berkata, Satan tidak bisa mengalahkanmu. Jadi kenapa ada kebutuhan untuk kita berkongsi dalam berkongsi dengan dia? Ini kan sudah dijanjikan, engkau akan menang atas setan. Kalau sudah dijanjikan menang, ah boro-boro kok kita mau, ini perang lagi ya sama setan? Jadi Jesus bilang, aku sudah memberikanmu penuh kekuasaan untuk menangkapi kemampuan. Tapi kita juga harus memahami bahwa dalam kekuasaan kita, kita tidak kuasa. Nah, kita juga harus mengerti ya, di dalam kekuatan kita, tidak sanggup. Apa yang kita lihat di film, manusia yang menangkapi kemampuan, di dimensi, di tempat yang tidak tahu, hanya terjadi di film. Jadi jangan kebanyakan nonton film, ya, jadi imajinasi sendiri, berpikir kita bisa lawan setan seperti perlu perang-perang gitu, ya. So, let me just give you an example, what happens during this type of spiritual battle where we cast out demons? Saya kasih contoh ya, beberapa contoh tentang pada saat mengusir setan. Ada seorang pendeta di Filipina, dia baru balik dari jalan-jalan ke Bangkok. Dan sewaktu dia masuk ke dalam gerejanya, dia melihat ini ada satu pelayanannya sedang melayani satu orang yang kerasukan setan. Mereka sedang mengusir setan. So, because he is the pastor, he must definitely get involved, right? Jadi karena dia seorang pendeta, dia juga harus juga sama-sama melayani ya orang yang kerasukan setan ini. So, he joined in in the deliverance session and started commanding the demons, I bind you, I cast you out in Jesus' name. Dia pun mulai berkata kepada orang yang kerasukan setan ini dan berkata, Aku ikat kuasamu dan aku usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Suddenly, this person stopped screaming and then looked straight at the pastor. Tiba-tiba yang kerasukan setan ini yang tadi berteriak-teriak, tiba-tiba diam dan matanya langsung nancap ke mata pendeta itu. And the demon's voice came out, I know what you did in Bangkok. Dan suara setan itu pun keluar, aku tahu loh apa yang engkau lakukan di Bangkok. And the demonized person got up and started beating the pastor and chasing him around the whole church. Dan yang ini, yang kerasukan setan ini berdiri dan pukul itu pendeta dan kejar dia. So, you see my friends, the Bible says, Satan shall not in any way harm us. Lihat ya saudara ya, Irman Tuhan berkata, setan gak mungkin berkuasa atas kamu. God says, when you obey me, when you are my children, he cannot touch you. Dengar baik-baik, Tuhan berkata, jikalau engkau adalah anakku, setan gak sanggup menyentuhmu. But when you disobey me, you indulge in sexual lust and perversion. Tapi jikalau engkau tidak taat, hidupmu kotor. You're not my child. Engkau bukan anak Tuhan. I don't care what title you have. Gak peduli gelarnya apa. You're not a child of the Lord. Engkau bukan anak Tuhan. You're a child of the devil. Engkau anak setan. And that is the reason why setan can handle you. Nah, kalau engkau anak setan, setan punya kuasa untuk menghantamu. My friends, the most favorite ministry that I love to do the most is deliverance ministry. Pelayanan yang paling aku sukai adalah pelayanan usir setan. Because that is the only time I can watch setan screening. Karena itu satu-satunya di mana aku bisa melihat setan teriak-teriak. I remember when we were in Australia, we were, after a church service, there was this person that was demonized that came up and asked for deliverance. Ada satu-satunya, ini kejadiannya kita lagi di Sydney ya. Sewaktu kita habis kotbah, ada seorang wanita maju, kita doain, langsung ini, keluar setannya. She didn't actually ask for deliverance. She just manifested. Ya, tiba-tiba baru dipempang tangan, didoain, langsung teriak-teriak kerasukan setan. So, from there we started to bind and to cuss out the demons. Dari situ kita ikat, kita usir setannya. So, it was going on for quite some time about already, almost to an hour already. Ya, itu kira-kira berjalan ya, udah hampir satu jam. And you see everyone there, the pastor and the team members, everyone is already quite tired. Dan di sana itu, tim-timnya semua juga udah sejam ya, udah cukup capek. And for one hour, this lady has been screaming and screaming as the demons come out. Dan satu jam ini, wanita ini teriak-teriak terus, banyak sekali yang keluar. Then suddenly, this is what the lady did. Tiba-tiba, ini yang dia lakukan. She started praying, thanks. Dia tiba-tiba berdoa, ini ya, pakai bahasa lidah. She said, oh, korya shanda, koralaba, syabaraba, syatadayana. Seperti ini, dia tiba-tiba berbahasa lidah, keluar. So, continue to pray, oh, korya shanda, ko korya shanda, oh, korya shanda, oh, korya laba, 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 laba. Dia begini terus, begini terus. And she looked at us. Dan setelah itu, dia liatin kita berdua. And she looked at me. Dia liatin Pastor Jason. And she said, Pastor, I'm fine. Terus, dia bilang ke Pastor Jason, aku udah oke, semua setan udah keluar. Yeah, I'm okay already. Aku udah oke, kalian udah boleh berhenti. And everybody around was like, wow, so happy, praise the Lord. Dan semua tim-timnya berkata, aduh, akhirnya keluar juga, puji Tuhan, udah bisa istirahat, udah bisa kemakan. Pertama, aku juga mikir dia itu oke. Tiba-tiba roh kudus berkata kepadaku, ini penipuan, uji rohnya. Engkau harus uji roh apa itu. Sebab kita kan gak tau ini, bahasa lidahnya keluar dari mana, dari siapa ini. So I said, proklaim after me, Jesus is Lord. Saya terus tanya dia balik, kamu sudah oke? Ayo ngaku, Yesus adalah Tuhan. And this is what she did. Ini yang dia lakukan. Jesus is, and then the eyes roll back again. Dia, begini. Yesus adalah, langsung, langsung ini bola matanya ke belakang. And then the battle went on for another one hour. Ya, gimana ya, gak jadi makan lah. Lanjutkan lagi satu jam. So what is the moral of the story here? Maksud aku apa sih dari cerita ini? Satan is a defeated foe. Setan itu sudah kalah Kita semua tidak mempunyai kuasa Tapi jika kehidupan kita benar Kita bisa mengatakan dalam nama Yesus Saudara Kita tidak berkuasa Tetapi kalau hidup kita bersih Kita bisa berkata Di dalam nama Tuhan Yesus Setan engkau harus keluar Dan mereka harus keluar Dan kuasa ini hanya diberikan Untuk anak-anak-anak Dan kuasa ini Hak ini cuma diberikan Kepada anak-anak Tuhan Ingat saudara Setiap roh harus diuji Jangan deh kita kejar-kejar di sini Kejar-kejar di sana Cuma mau mendapat kuasa spiritual Udah jangan tertipu lagi Jika orang mengajarkanmu Engkau diutus Sebagai seorang jenderal Dan engkau harus pergi ke alam roh Untuk bertempur kepada roh-roh Dan Tuhan akan memberikanmu Kepada kuasa istimewa Yang anda bisa pergi ke kejahatan Untuk mendapatkan Tuhan akan memberikan Kepadamu kuasa yang begitu hebat Kuasa spiritual Akan memampukan kamu Untuk pergi perang di alam roh Tolong deh Ingat Pertempuran tidak berkata di paradis Tolong ya Ini loh Pertempuran dengan roh itu Ada di roh alam Enggak ada di surga Tingkat tiga Itu surga Dan pertempuran di alam roh itu Dilakukan Karena ditugas Tugas kepada Malaikat Agung Dan tidak Kita harus berkumpul Pertempuran dengan Tugas kepada Malaikat Agung Sebaliknya Lakukanlah Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan takut Dan gentar Kita harus mati ke alam roh Dan terus Untuk berhubung Dari kejahatan Matikanlah Kedaginganmu Dan terus Bertobat Atas hawa Nafsu Kedaginganmu Oke Teman-teman Karena Tidak ada Pertempuran Saya rasa kita akan Selesaikan Session Jadi Saya ingin Menyukur Semuanya Kedua 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 Jangan Tergantung Dari Semua 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 Jadi Saudara Saya cuma Menguatkan Saudara Ini Cuma Pertama Ini Sesinya Ada Empat Sesi Ini Cuma Sesi Pertama Jadi Kita Mulai Kasih Dasarnya Nanti Kita Barusan Masuk Di Dalam Senjata Perlengkapan Senjata Allah Jadi Kita Kasih Dasarnya Dulu Karena Waktu Sudah Tidak Cukup Saya Mau Berhenti Di Sini Tetapi Saya Menguatkan Setiap Saudara Tolong Jangan Lagi Tertipu Atau Sesat Yang Bers 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 Saya Sudah Ulang 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 Lagi Medan Peperangan Saudara Tidak Jauh Jauh Tidak Di Alam Alam Cuma Sebatas Dari Sini Sampai Disini Dan Dalam Seset Sese Kita Bersen 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 Tidak Bersen 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 Jadi Hari ini Kita Cuma Kasih Tahu Dasarnya Dimana Bukan Medan Peperangan Saudara Dimana Medan Peperangan Saudara Nanti Sesi Berikutnya Beberapa Sesi Lagi Ini Ada Empat Sesi Sesi Kedua Sesi Ketiga Sesi Keempat Kita Akan Kasih Tahu Sedetil Detil Bagaimana Mengenakan Jubah Perlengkapan Senjata Alas Satu Persatu Sehingga Kita Mempunyai Tujuan Dan Objektif Setelah Saudara Kelar Dari Sesi Ini Saudara Akan Mampu Menang Atas Tipu Muslihat Setan Ayo Sama-sama Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Atas Firman Yang Sungguh Luar Biasa Berilah setiap Kita Ya Tuhan Ini Pemikiran Yang Jelas Biar kita Tidak Sesat Lagi Tidak Tertipu Terus Dan Teruslah Mampukan Setiap Kami Agar Kami Menginsyapkan Hati Kami Menjaga Hati Kami Untuk Senantiasa Taat Hidup Kudus Untuk Mu Dan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Sama-sama Yang Percaya Kami Katakan Amen